Teriakan istri korban tewas dalam kebakaran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Senin, 17 April 2023, tengah malam, sempat terdengar, istri korban bernama Ida berteriak meminta tolong agar sang suami yang sedang tertidur di dalam rumah terbakar diselamatkan. Suaminya Muhammad Alwi, 50, tewas dalam kebakaran rumah yang berlokasi di Lorong Lasolo, Kelurahan Sanwa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sultra itu. Korban meninggal dunia setelah tidak sempat menyelamatkan diri saat api melahap habis rumahnya hingga Selasa, 18 April 2023, dini hari. Berdasarkan keterangan istri korban, kebakaran tersebut diperkirakan terjadi mulai pukul 23 Wita. Ida awalnya sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba anaknya membangunkan Ida karena mobil pembawa tabung gas LPG baru tiba di sekitar kediaman mereka. Ida kemudian bangun dari tidurnya dan turun ke warung bawah untuk membeli gas tersebut. Namun, saat pulang dia sudah melihat rumahnya terbakar. Warga yang mendengar kebakaran tersebut langsung membantu memadamkan api yang membakar rumah korban. Namun, api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah tersebut. Sebanyak empat unit pemadam kebakaran atau damkar milik dinas damkar kendari diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hanya saja proses pemadaman tersebut sempat terhambat gegara akses masuk yang sulit dan sempit. Seorang saksi mata bernama Kardi, 40, mengaku sudah melihat api membakar rumah tersebut saat tiba di lokasi kebakaran. Sebelumnya, Babinkam Tipmas Polsek Kemaraya, Aibda Deni Salvani, membenarkan kebakaran rumah tersebut. Menurutnya, warga sekitar sempat ikut berupaya memadamkan api dengan mempergunakan alat.